Halo hobis ketemu lagi di channel YouTube Trisuma adenium, tempat belajar dan berbagi pengalaman dalam merawat tanaman adenium. Terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma adenium, dengan selalu menonton video-video di channel ini. Semoga kalian beserta keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Pada saat curah hujan sangat tinggi, di mana curah hujan yang mulai meningkat dan intensitas sinar matahari yang mulai berkurang, memang mempengaruhi perawatan adenium. Kurang menguntungkan bagi tanaman adenium pada musim hujan, kelembaban yang tinggi, dan media yang selalu basah karena tersiram hujan. Akibatnya hama dan penyakit pada adenium cenderung lebih cepat berkembang, dan lebih mudah menyerang, terutama jamur. Dan salah satunya yaitu jamur paling mematikan pada adenium yaitu jamur fusarium. Setidaknya ada dua jenis jamur yang paling mudah berkembang dan menyerang dan sering kita jumpai. Jamur pomopsis Akibat serangan jamur ini yaitu terdapat bercak berwarna kecoklatan pada daun, lalu menguning dan rontok. Namun serangan jamur ini tergolong tidak terlalu berbahaya. Jamur fusarium Jamur paling mematikan bagi tanaman adenium. Akibat serangan jamur ini yaitu Layu pucuk Busuk pada batang Dan busuk akar Apabila ada salah satu bagian tanaman yang terkena jamur ini, sangat cepat sekali penyebarannya ke bagian tanaman lain. Tidak sedikit tanaman adenium yang mati, karena kita terlambat mengantisipasinya. Jika ada tanda serangan jamur di salah satu adenium kita, Segeralah semprot semua tanaman dengan fungisida. Dan tambahkan larutan vitamin B1, untuk meningkatkan daya tahan adenium kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Potong dan buang segera bagian tanaman yang terkena jamur. Karena apabila dibiarkan terlalu lama, akan menyebar dan menyerang bagian lainnya, dan menulari tanaman adenium lain yang ada di sekitarnya. Oleskan fungisida agar bekas lukanya cepat kering, dan tidak menimbulkan busuk baru lagi pada luka potong baru yang terbuka saat terkena hujan lagi. Selain itu, sifat air hujan yang asam membuat pH media menjadi turun drastis atau drop. Dan jamur akan lebih mudah berkembang dengan baik saat pH media menjadi turun di bawah normal. Agar tanaman kalian tetap prima dan kebal terhadap berbagai serangan penyakit di musim penghujan. Pastikan lubang gerainase di dalam pot atau wadah berfungsi dengan baik. Jika perlu tambahkan lubang gerainase pada pot atau wadah. Agar air cepat mengalir ke bawah. Dan tidak mengendap serta tidak membuat media terlalu lama tergenang air. Terima kasih telah menonton! Semprotkan secara berkala insektisida dan fumisida. Dengan dosis minimal kalau tidak ada serangan hama dan penyakit. Untuk insektisida dan fumisida cair dosisnya 1 ml per liter air. Penyemprotan fungisida untuk musim hujan yang curah hujannya cukup tinggi. Tingkatkan penyemprotannya menjadi 1 minggu 2 kali. Untuk musim kemarau cukup 2 minggu sekali saja. Sebagai pencegahan, atau saat ada tanda serangan penyakit saja, di salah satu adenium kita. Untuk media yang telah lama digunakan, sebelum memasuki musim penghujan, ganti media segera. Ini bertujuan membuat media lebih gembur dan poros. Hindari melakukan pruning atau pembentukan adenium selama musim penghujan. Karena luka pada tanaman adenium, akan beresiko terjadinya pembusukan pada tanaman adenium. Tanaman adenium tetap harus disiram minimal 1 minggu sekali. Untuk menetralisir air hujan yang mengendap di dalam pot, karena air hujan mengandung asam. Zat asam yang akan membahayakan tanaman. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton!